Kita sering melihat mahasiswa ketika sidang skripsi, bahkan di media-media sosial itu mahasiswanya nangis. Nah penyebabnya apa? Apakah karena dosennya yang killer atau di dalam mahasiswa tersebut ditabokin atau dipukuli sama dosen penguji? Saya Robi Lendra, selamat datang di Youtube channel saya. Oke teman-teman semua saya bakalan share sesuai dengan video intro tadi bahwa kenapa sih mahasiswa banyak yang nangis ketika sidang skripsi dan itu menjadi tanggapan negatif dari banyak mahasiswa. Tapi sebelum melakukan pembahasan itu jangan lupa untuk subscribe Youtube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di at Robi Lendra dan juga at skripsi mahasiswa. Oke teman-teman semua banyak idiom atau pernyataan percanaan dari mahasiswa bahwa si dosen A itu killer, si A itu dosen galak. Karena apa? Mereka melihat mindsetnya itu ketika teman-temannya sidang banyak yang nangis padahal nangis itu banyak faktornya teman-teman. Nah di video ini saya akan coba jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa itu nangis. Oke, yang pertama sesuai dengan pengalaman saya yaitu kurangnya istirahat gitu ya. Mungkin tergantung psikologi dan tergantung karakteristik mahasiswanya dia. Kalau misalnya mahasiswanya fisiknya agak lemah, tentunya kalau kurang istirahat itu menyebabkan tingkat emosionalnya itu akan berpengaruh. Nah ketika ditanya, dia nggak bisa jawab dan dia kebingungan, dia nggak ada bisa minta tolong, maka dia menangis gitu. Sebenarnya itu normal-normal saja dan itu bisa dialami oleh siapa saja. Jadi yang pertama itu, jadi saran saya buat teman-teman yang mau sidang skripsi tentunya ketika malamnya sudah selesai, mungkin jam 9, jam 10 teman-teman sudah harus istirahat. Prepare-nya udah sebelum-sebelumnya, udah nggak ada lagi yang harus dipersiapkan ketika jam 9 sampai jam 10 jika besoknya kalian ingin melakukan sidang skripsi. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua kenapa mahasiswa itu nangis di dalam ruang sidang, yaitu yang kedua adalah nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab pertanyaan. Selain psikologis tadi, ini benar-benar nggak bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Alasannya bisa macam-macam. Tapi yang kebanyakan yang menangis itu alasannya karena mereka tidak bisa, apa ya, karena skripsinya tidak dibuat atau dibuat sendiri atau dilakukan sendiri. Itu biasanya ada joki-joki yang mengerjakan si skripsi tersebut, sehingga dia kebingungan. Percayalah teman-teman, walaupun Anda tidak tahu 100% tentang isi skripsi Anda, dan tidak mengerti 100% tentang skripsi Anda, Tetapi, jika Anda mengerjakannya sendiri, 5 pertanyaan dari dosen penguji, Anda mungkin bisa menjawab 3, ataupun bisa menjawab 2. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kalau misalnya Anda tidak bisa menjawab sama sekali. Nah, itu yang jadi masalah. Berarti, kemungkinan besar adalah skripsi Anda tidak dibuat sendiri. Nah, selanjutnya, menangis itu tidak hanya melulu karena nggak bisa jawab. Menangis itu karena bahagia, gitu ya. Teman-teman di ruang sidang itu hanya 4-5 orang, di dalamnya 4 penguji, dan 1 orang mahasiswa. Kalian nggak tahu keadaan di dalamnya. Nah, mungkin selain penguji itu menanyakan konteks dari skripsi, ada juga yang penguji mengangkat hal-hal pribadi mahasiswa yang unik. Gitu ya, mungkin faktor keluarga, faktor orang tua, atau faktor-faktor ekonomi, gitu, yang bisa meningkatkan kesedihan. Walaupun itu dalam bentuk kebahagiaan bahwa anak orang yang jauh dari desa, gitu, bisa lulus sidang skripsi. Nah, itu nangis karena bahagia, teman-teman. Ada lagi yang memang mahasiswa yang nangis karena dicecer sama dosen penguji. Nah, gitu ya, dicecer sama dosen penguji ini, dia belum siap dengan menjawab pertanyaan pertama, kemudian dosen pengujinya sudah mencecat ke pertanyaan kedua, ke pertanyaan ketiga, ke pertanyaan keempat. Tetapi, sekali lagi, itu sudah jarang sekali yang dialami sama dosen pembimbing, atau yang dialami sama mahasiswa menemui dosen pembimbing yang galak seperti itu. Dan yang terakhir, yang nangis biasanya sedikit ada prank, ada, ya, dikerjain sedikit ketika dosen penguji bilang bahwa kamu tidak lulus. Nah, tentunya itu bakalan menangis sekencang-kencangnya, sejadi-jadinya. Padahal itu sebenarnya ingin memberitahu sesuatu hal yang bahagia, yaitu bahwa Anda lulus. Kemudian, manfaatnya apa sih? Ya, ngetes mental aja. Jadi, ngetes mental buat mahasiswa. Nanti ke depannya, setelah kalian sudah selesai sidang skripsi, itu tidak ada lagi dosen-dosen yang membimbing kalian. Kalian sudah masuk ke dunia kerja yang di luar sana, wah, liar banget, teman-teman. Tidak ada lagi teman dan musuh yang kita lihat. Itu semuanya sama, dan orang-orangnya sama. Dan persiapan yang dari kampus tersebutlah yang menjadi alat ataupun senjata buat teman-teman masuk ke dunia kerja. Nah, itu mungkin alasan dari pengamatan saya kenapa sih banyak mahasiswa yang nangis saat sidang skripsi. Mungkin teman-teman yang nangis bisa share di kolom komentar kenapa kalian menangis. Mungkin ada yang nggak masuk dalam poin-poin yang saya jelaskan. Nah, ini pengalaman saya saja. Dari sudut pandang saya saja. Kalau misalnya teman-teman mungkin nggak terima, atau teman-teman dosen yang lain nggak terima, teman-teman bisa komentar atau buat video seperti ini sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Nah, itu real saja. Kita ketemu lagi teman-teman di video yang lain di video-video YouTube channel saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share like serta komen, serta follow Instagram saya di at robilendra dan juga at skripsi mahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax